Intro Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Hewan memberikan bantuan berupa sembako dan masker kepada petugas keamanan dan petugas kebersihan Universitas Udayana serta tenaga kepedidikan kontrak Fakultas Kedokteran Hewan. Bantuan diberikan pada Jumat 18 Juni 2020 di Gedung Rektorat Kampus Bukit Jimbaran dan Kampus Fakultas Kedokteran Hewan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Hewan Prof. Niketut Suiti mengatakan, berkat dukungan semua pihak terkumpul sebanyak 175 paket sembako beserta masker. Jumlah sembako yang dibagikan saat ini adalah, jadi selain sembako juga masker ya, banyak masker, satu masker, plus sembako, 17,125 paket. Mengingat universitas masih menerapkan WFH, sembako dibeli secara online melalui marketplace Bali Mall yang telah bekerjasama dengan Kooperasi Bina Sejahtera Universitas Udayana. Bantuan sembako yang dibagikan berupa beras, minyak, gula, dan kopi bubuk serta masker. Kedepan, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Kedokteran Hewan berencana memberikan bantuan serupa untuk masyarakat luas yang terdampak COVID-19. Yunia Andriani, Francisca Olivia melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!